dari sengkel-sengkelnya ada potensi hari ketiga empatnya terus dipantau view dari Tenjoreong itu kesebelah baratnya lagi gak ada sunset ya teman-teman itu tuh karena awannya agak sedikit mendung dan hitam ini juga belum bersih gak dibersihin semuanya ini karena pohon-pohon besar ini untuk penahan erosi cuma pohon-pohon bambu atau pohon-pohon kecil aja yang dibersihin buat melihat pandangan ke binangan Louis Chrisnya kesini ini bekas kebun-kebun bambu itu ya lagi dibersihin dibakar jadi biar pandangannya makin jelas tuh itu juga disini jadi masih terhalang sama pohon-pohon itu tuh ada pohon-pohon menurutnya kawung kemudian ada pohon apa juga tuh sebelah sana tapi pohon bambu mendominasi ya disini ini di area Tenjoreong dari sini bagus ya view-nya tuh ada makam tapi ini bukan makam keramat yang di Raden Patihnya ini makam-makam warga disini tuh sebelah sana juga ada jadi sekarang tuh sudah hari ketiga empat dan ketinggian air tuh kalau dilihat dari indikator yang di spillway itu sudah nyampe ya si air itu sudah nyampe ke ini ke area spillway-nya ke tembokan yang di spillway-nya itu ya jadi udah 100 meter lebih sih kayaknya ya kalau dilihat dari spillway dari sana kalau disini gak cukup terlihat jelas sih ya karena di atas karena di atas juga dan masih terhalang sama tumbuhan-tumbuhan yang berada di tebingan ini tapi kalau ini lihat asli ini emang sudah dekat ya ke atas ini tuh sudah dekat ke atas kita coba terus ke sebelah timur ya disini tuh yuk ikuti terus tuh ya air sudah mulai memasuki ke area spillway itu itu sudah memasuki jadi kesini tuh naik ke atas dan itu batas airnya ada di atas 149 kalau gak salah ini total ketiangan air jadi nanti Roden Pati ini bakalan ternamnya 15 meter disini 15 meter dari bawah mungkin air ada sekitar segini lah segini sampai ke itu tuh kolam tuh kolam-kolam ikan yang disana tuh kita lanjut aja kita lihat ke sebelah bawah ya ke Makam Roden Patinya akhirnya sudah berapa meter sekarang ke Makam Roden Patinya di hari ke 34 sekarang ya meskipun masih kemarau agak lama penuh airnya agak kayak kemarin-kemarin itu musim hujan cepet 2 hari juga penuh airnya kita ke bawah kesini nih ya air sudah deket banget itu jalan turun deket nah sekarang 1 2 3 4 5 6 7 langkah 8 9 10 sudah deket banget sudah beberapa meter lagi memasuki ke situs Raden Patinya tuh nah ini kan situs Raden Patinya disini nih sebelah sana tuh kalau disini terlihat semakin deket akhirnya tuh mungkin ada beberapa meter lagi 3 meter lagi tuh ke bawah 3 meter lagi tuh dan itu situsnya ada disana tuh ada 3 meter lagi ya temen-temen sudah makin dekat deket banget airnya penuh sama sampah sampah bekas daun-daun kering kayu-kayu gelonggongan ini air yang dipenuhi daun-daun kering ya tuh sudah ini batu ini batu untuk duduk disini udah nyampe kesini ya ternyata tuh keatasnya juga udah sedikit lagi jadi sudah dekatnya tuh lihat kan dekat kita lihat ke situsnya coba sini sudah semakin dekat ternyata teman-teman nanti ini mau dibikin pelampung ke atas tuh mungkin ada sekitar berapa meternya itu 7 meter air dari sini ke atas itu 7 meter katanya 15 meter ini air naiknya dari sini menurut pemantauan dari BBBS kemarin di atas juga ini kan banyak batu-batu besar ini tuh batu-batu dari jaman Megalitikum ya mungkin batu bersejarah pusana-pusana juga ada 1,2,3,4 banyaknya banyak batu besar seperti disini sama di Karaton juga itu kan ada banyak batu kemudian ditandai dengan pohon cari ingin besar mungkin teman-teman yang udah kesini ini sudah tahu ya tapi sejarahnya juga saya kurang tahu takut salah gitu ya tahu sedikit-sedikit tapi ya takut salah gitu tuh jadi pagar-pagar ini ini kan mudun kesana tuh turun ini cepat tenggelam nanti tenggelam ini sini tuh kolam yang itu pasti tenggelam tuh karena di sebelah bawah kolam-kolam yang atas juga kalau air lagi gede-gedenya lagi banjir itu tenggelam itu kolam-kolam yang di atas itu yang di atas ini apalagi yang ini tuh kalau ini kan terlihat di bawah situs ini ada di bawah jadi pasti cepat tenggelam kalau ini sudah banyak ini juga kiriman-kiriman sampah sama batang-batang pohon besar yang tumbang terbawa arus ke sini ke wisata rinvati ini tepat berada di bawahnya jalan yang disebrang sudah makin ini juga sudah makin terlihat habis ke atas oke dan itu update-an hari ke 34 sekarang ya sudah satu bulan lebih 34 lebih 4 hari kita nanti bakalan update lagi di hari-hari berikutnya sampai air tinggi maksimal dilihat dari spillway disana sekarang juga sudah mulai naik ke atas secara perlahan gak ada hujan jadi agak sedikit-sedikit lambat gitu naiknya oke terima kasih yang sudah menonton yang sudah memantau ikut memantau di bendungan wikris boleh di like komen share dan subscribe ya di channel Raden Patih di wisata Raden Patih terima kasih sudah menonton karena sudah burit kita mau pulang dulu kesana ngurusuk assalamualaikum warahmatullahi barakatuh